Audio Jungle Ini atom standar juga ada Mavic Roar, Berserker Fury Dan juga ada Demon Hunter Sword Jadi gak terlalu jauh Mungkin perbedaan-perbedanya ya Linknya gak pake with talker Gak tambahin move on speed lebih jauh lagi Yang sisanya hanya dengan sekali ke pick off saja Untuk seorang Ares Udah sangat cukup sekali Untuk membawa Evo's Icon Dapatkan game yang ketiga Game yang nyaris disnap Dari matanya Evo's Icon Tiba-tiba berbalik Yup, hampir aja Game 1, game 2, game 3 Ini match yang panjang banget ya Abaikan di sebelah kanan ya Kenapa victim lawan Evo's tapi Bigetron di game yang pertama Dimana untuk Bigetronnya Mereka berjimbangku dengan cukup keras Dan mereka punya max dengan Link Ini dia dimana game pertama bisa dipenangkan oleh Bigetron Beta Dengan kemunculan dari Di Kenzie dengan Vengeance-nya Tamus Yang memang menggulita banget Dari segi damage dealnya Terus juga Masih ada Pergerakan dari si Cardo juga Ini double-double magic by the way Untuk Bigetron Beta di game yang pertama Dan meskipun mereka gak punya single target Mereka bisa memenangkan game ini Ketika berhadapan dengan Benedetta Karena mereka punya burst damage Yang sangat mumpuni sekali Masuk ke dalam game yang kedua Wow ini dia dimana max Bermain dengan Saber Cukup berbahaya sebenernya Penggunaan dari Saber disini Karena dengan mengandalkan jungle Saber Berarti bahwa Bigetron Beta Mereka harus memenangkan duel di early Komposisi dari Evo's icon sendiri Ini dia Komposisi mereka adalah Komposisi mid to late game Dan memang ketika game ini ke drag Masuk ke mid gamenya Gak bisa ditutup sama sekali oleh Bigetron Beta yang mengandalkan max Yang harus komit untuk bisa mendapatkan Point killnya Dan lagi Dan lagi Link yang menjadi suatu permasalahan tersendiri Karena linknya Bisa jump out dari manapun juga Untuk bisa menangkan Ataupun Memberikan Advantage Bagi Evo's icon Di game yang ketiga Evo's icon menggunakan Saber juga Tapi bukan sebagai jungler Sebagai mid laner disini Sabernya punya satu boss skill Untuk kabur ketika charge-nya sudah selesai dipakai Yaitu dia punya flick Dan itu adalah kondisi yang bagus banget Untuk bisa diamankan Tapi sayang sekali ternyata Bigetron Beta ketika sedang Melakukan last push-nya Terpanis oleh pemain-pemain Dari Evo's icon Ini dia Last push yang dilakukan Sangat terfokus sekali Kalau kita lihatnya Di garda depan sana Dimana Kando mencoba untuk langsung Fokus ke arah dari base-nya Dan ternyata Empat orang harus tumbang dari Beta Dan akhirnya kemenangan diraih 2-1 Untuk Evo's icon KB Nah itu dia tuh Untungnya sampai terakhir aku Typo gak lama-lama amat ya kan Evo's legend jadinya Emang intensitasnya itu Terasa di panggung sebelah Emang gak apa-apa Untung aja Bigetronnya juga bukan Bigetron alpha ya Jadi inilah dia Dan kita akan ngobrol sama Panser Yang sempat Ternyata Tapi inilah dia Panser Dari Evo's icon Halo Panser Halo Udah kedengaran suaranya Panser Nah Menggantikan Bajan Di match yang berat Seperti ini Ini tuh emang Udah strategi Dari temen-temen Evo's icon Atau Kamu yang ingin membuktikan Kalo oke Gue pengen lawan Bigetron nih Apalagi ada dreams Disana kan baru diturunin juga Dari MPL To MDL gitu loh Kalo line up sih Itu Udah Coach yang ngatur Si Valdo Ya aku tinggal main-main doang Kalo disuruh main ya main Enggak Oke oke Tapi gue pengen tanya nih Untuk Panser ya Emang Disuruh mainnya itu Hamin 1 Atau udah dipersiapkan Dari jauh-jauh hari Untuk Panser Ketika berhadapan Dengan Bigetron beta Kapan ya Gak saya tau Dua hari yang lalu sih Dikasih tau Kalo lawan Oh dua hari yang lalu Iya Wow Oke Jadi udah panjang dong Persiapannya we Gue kira kayak Habib Satoki nih Pansernya yang main Kemarin kan Bajan Main cowo terus Bagus juga Makanya kok Ternyata udah dipersiapkan Ternyata Oke menarik Mumacan mungkin Ada yang mau ditanya Oke Kalo dari Panser sendiri Sebenernya lebih suka Line up Tadi kan lawan Bigetron beta ya Lebih suka line up Bigetron beta yang sekarang Atau yang sebelumnya Maksudnya lebih keras mana nih Melalui menutup Panser Sendiri pribadi Kurang tau juga sih kan Aku juga baru Baru ke MDR kan Maksudnya Gak 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 terlalu Kalau ngeliat kemarin gitu loh Misalnya teman-teman Ifos yang mungkin Atau ngeliat Bigetron beta yang kemarin Mungkin Kuat banget ya Sebenernya di Minggu-minggu awal Nah Kalo menurut Panser sendiri Apakah yang dengan line up sekarang Masih lebih kuat juga Bigetron beta nya Gak tau sih sama aja sih kayaknya Sama aja Apalagi Apalagi Menggantikan peran seorang Bajan Yang emang dia juga bermain dengan sangat amat luar biasa juga Kalau mau aja Jadi Menurut kok emang hari sih Gak ada berban sama sekali Gimana mau mochan? Iya Padahal hari ini kayak berarti Udah ada Jibun yang balik Terus Panser juga balik Dan bahkan dua timnya Menang gitu loh hari ini Dan kita akan melihat Recap schedule Untuk match hari ini Yang kita udah lewat Cukup panjang tentunya Dimana di awal Tadi Bisa dibilang kayak match Opening nya 2-1 ya tadi ya Untuk pagi tadi Lalu Di match keduanya 2-0 juga Dewa United masih Bisa dibilang kayak Ya apa ya Mungkin Ini agak sedikit sulit juga ya Buat teman-teman dari Dewa United Yang mungkin tadi Kabe juga sempat bilang Di standing nya Apalagi sekarang posisinya sama Dengan minus sebelasnya Jadi ini bakal menarik sekali tentunya Tapi di match ketiga tadi pun Kita Bisa dibilang cukup cepat Dengan adanya 2-0 Diamankan Oleh teman-teman Dari RQ Sena Sementara untuk match terakhir Nah ini Di sebelah kanan semua nih kok Yang dapetin Rata kanan Rata kanan kok Betul Hari ini kenapa nih Rata kanan semua Kenapa dengan kanan Ya dan bahkan Untuk hari ini Banyak sekali sih Kejutan-kejutan yang terjadi Kayak yang Momocen udah bilang Tadi player baru Yes ada Cipun yang masuk Alter Ego X Tapi juga suatu kejutan Dimana mereka harus tumbang Di tangan dari Red Bull Rebellion Jadi Yang kapak malah belum pernah menang Sama sekali juga So ya Kejutan-kejutan baru Ya RQ Sena Aethernya sudah semakin mateng Tadi Evos Icon tadi Bagaimana pergerakan dari Panzer Yang menggantikan tugas Untuk Bacan sendiri So Gue masih menantikan lagi nih MDL Semuanya adalah Kita gak bakal tau Siapa yang bakal main Dan strategi apa yang bakal dipakai Juga Hero nya bahkan unique juga Franco keluar Hmm Iya Makanya aku Merasa juga Ini masih banyak Hal-hal yang mengejutkan Tentunya Apalagi ini udah lag Yang kedua ya Jadi harusnya Dari semua tim Kalau bisa all in Harus bener-bener all in Apalagi Empat tim yang di bawah Termasuk Dewa United Menurut aku mereka juga Belum aman-aman banget sih Di